Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video part yang keempat dari bab usaha dan energi nah bahasan kita kali ini adalah tentang daya sebelum kita melanjutkan video ini silahkan terlebih dahulu difahami subab yang A yaitu usaha kemudian subab B gaya konservatif dan non-konservatif dan subab C yaitu energi yang ada pada video part-part sebelumnya nah kita sekarang ke subab yang D yaitu daya apa sih yang dimaksud dengan daya? contohnya gini misal ada orang dewasa dan juga ada anak kecil yang sama-sama memindahkan kelapa artinya keduanya berarti kan melakukan usaha akan tetapi dalam waktu yang sama banyaknya buah kelapa yang dapat dipindahkan oleh orang dewasa lebih banyak daripada yang dipindahkan oleh anak kecil nah disini dapat dikatakan daya orang dewasa itu lebih besar daripada daya anak kecil nah berarti dari analogi ini kita bisa mengatakan bahwa daya itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha tiap satuan waktu atau bisa juga dikatakan sebagai kecepatan untuk melakukan usaha kalau kita tuliskan secara matematis berarti daya kita simpulkan sebagai P besar itu adalah W per T dan W nya itu apa? W nya adalah usaha usaha persatuan waktu W per T usaha tadi di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa usaha itu adalah gaya dikali perpindahan maka bisa kita ganti dengan F kali S per T nah disini ada S per T S per T itu kan jarak dibagi waktu atau perpindahan dibagi waktu itu adalah kecepatan maka S per T bisa kita ganti juga dengan kecepatan atau V maka jadinya F dikali V jadi ini adalah rumus daya V sama dengan W per T bisa juga sama dengan F kali S per T bisa juga dengan F dikali V dimana W nya tadi usaha T adalah waktu V nya adalah kecepatan S nya adalah jarak atau perpindahan dan V nya adalah daya dengan satuan J per sekon atau bisa juga W nah disini ada contoh soal yang ke-10 sebuah troli masanya 1 kg masanya diketahui disitu sama dengan 1 kg diletakkan pada bidang miring yang licin dengan kemiringan 30 derajat nah retanya 30 derajat ya kemudian troli tersebut meluncur apabila kedudukan troli terhadap kaki bidang miring adalah 10 meter sesuai dengan gambar ini antara A dan B itu adalah 10 meter berarti bisa juga dikatakan perpindahan atau jarak yang dikempu itu adalah 10 meter percepatan gravitasi nya ini 10 meter per sekon kwadrat hitunglah ini typo ya hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya berat troli sampai ke kaki bidang miring berarti yang ditanyakan apa yang pertama itu adalah usaha dari posisi A sampai ke posisi B itu berapa kemudian yang B daya oleh gaya berat tersebut berarti P nya itu berapa nah kita coba jawab disini oke sebelum kita lanjutkan mencari W A atau usaha dari A ke B kita uraikan gaya-gaya yang terjadi pada troli ini nah troli ini kan pastinya punya gaya berat yaitu yang arahnya menuju pusat gravitasi disini ada W gaya berat sama dengan masa dikali percepatan gravitasi nah kalau disini ada W sama Mg karena ini miring nah di bab dinamika partikel kalau miring berarti kesini di bagikan kesini berarti ada W sin apa W cos W sin teta nah kesini berarti ada W cos teta disini dikatakan licin ya licin sehingga gak ada gaya gesek nah karena adanya gaya berat ini sehingga bendanya bisa meluncur ke bawah yaitu W sin teta yang menyebabkan ya nah sekarang kita jawab yang A W A B W itu kan sama dengan gaya dikali perpindahan W itu sama dengan gaya dikali perpindahan nah gaya yang menyebabkan perpindahan disini apa gaya yang menyebabkan perpindahan itu adalah gaya yang searah dengan perpindahannya yang mana W sin teta nah berarti W dari posisi A ke posisi B itu sama dengan W sin teta dikali S berarti sama dengan W itu kan masa dikali gravitasi dikali sin 30 dikali S sama dengan masanya 1 g nya 10 sin 30 setengah S nya 10 meter sama dengan 100 dibagi 2 50 jurn nah kemudian yang B yang B yang ditanyakan adalah daya daya itu kan sama dengan usaha per waktu nah tetapi waktunya disini waktu dari posisi A ke B itu belum diketahui berarti kita harus cari terlebih dahulu waktu dari posisi A ke posisi B dengan pakai apa pakai rumus GLBB rumus yang kedua nah S ingat disini ya S sama dengan V0 dikali T plus setengah A T kuadrat nah kita garisi disini sama dengan S nya berapa S nya kan 10 meter V0 nya 0 kan bendanya meluncur ya tidak ada gai dorong dari awal sehingga disini 0 ditambah setengah dikali percepatannya berapa percepatannya belum diketahui juga kita tulis aja A dikali T kuadrat berarti sama dengan 10 sama dengan ini 10 ya 10 sama dengan setengah A T kuadrat nah disini untuk mencari A berarti kita perlu pakai hukum Newton yang kedua atau hukum 2 Newton berarti F sama dengan masa dikali percepatan F nya itu kan karena V sin theta berarti V sin theta sama dengan masa dikali percepatan kita lanjutkan disini W nya itu kan M kali G masanya 1 G nya 10 berarti langsung aja ya 10 kali sin 30 itu setengah sama dengan masanya 1 kali percepatannya adalah percepatannya adalah A berarti disini 1 kali A itu kan berarti A nah berarti A nya itu sama dengan 5 meter persekund kuadrat nah kita masukkan kesini lagi berarti kita lanjutkan disini ya 10 sama dengan setengah dikali 5 dikali T kuadrat berarti ini 5 per 2 T kuadrat sama dengan ini bisa kita coret ya 5 coret berarti ini coret ini tinggal 2 nah T kuadrat sama dengan 2 per setengah atau 2 kali 2 4 nah T sama dengan akar 4 itu kan 2 berarti 2 sekon nah kita sudah dapat waktu dari A ke B nah sekarang kita masukkan W nya adalah tadi berapa W nya 50 jurn dibagi dengan waktunya adalah 2 sekon nah sama dengan 25 jurn per sekon nah ini adalah daya yang oleh gaya berat tadi oke disini ada soal latihan soal latihan yang kelima silahkan di pause videonya dan dicoba dikerjakan di buku kalian masing-masing itu tadi materi subab yang D daya nah subab terakhir di bab usaha dan energi silahkan dikerjakan soal latihan 1 sampai soal latihan 5 yang ada di akhir setiap video demikian semoga dapat membantu kalian memahami materi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati